Bagi Anda yang menganggap ada garis tangan menatakan kesialan, keburukan, kemiskinan, penyakit, atau yang lain, jangan takut. Saya melihat dalam tangan beberapa tanda garis tersebut, tetapi kehidupan mereka tidak menandakan hal-hal tersebut. Bahkan yang tidak punya tangan sekalipun, mereka hidupnya sukses dan bahagia. Dan ada yang garis tangannya putus, ada yang garis tangannya rusak. Mereka tetap biasa-biasa saja. Jadi bagaimana cara mengatasi hal tersebut? Jadi ada keyakinan tentang garis tangan tertentu yang mendatangkan hal yang tidak baik, seperti kemiskinan, atau kesialan, atau hal lainnya, atau kurang beruntung. Jadi seperti ini. Seperti pada video sebelumnya, ada namanya bilik sistem pikiran yang ditanamkan dari kecil sampai dewasa. Bahkan ditanamkan dari budaya dan keyakinan tertentu. Sehingga dia menjadi realitas dalam kehidupannya masing-masing. Jadi di dalam film Hupal Mistri, garis tangan terakhirannya dengan pikiran bawah sadar kita. Di saat pikiran kita sangat ruwet sekali, stres, maka disini goresannya akan banyak ruwet. Ada banyak sekali goresan-goresan yang tidak jelas, bahkan sampai memenuhi telapak tangan. Itu menandakan pikirannya kacau, stres, dan banyak masalah dalam hidupnya. Nah, pada saat dia melakukan suatu pindakan tertentu, keyakinan tertentu, doa tertentu, meditasi, atau yang lain, nambat laut dia menjadi lebih tenang, nyaman, lalu garis dari itu menghilang. Keruatan dari garisnya menjadi hilang, telapak tangannya kembali cerah, tidak lagi ruwet. Aura telapak tangannya menjadi tenang kembali. Yang dulunya agak mungkin hitap. Teris tangan yang dianggap mengatakan tidak baik, itu seperti garis tangan yang putus di garis-garis utama. Garis tangan yang ada bolongnya, garis tangan yang ada tanah silang, garis tangan yang ada titik-titik tepat di tengah-tengah garis utama. Garis yang ada, garis-garis minor yang terlalu banyak, seperti kecil-kecil itu memenuhi telapak tangan, itu menaikkan stres, lalu tegang, dan banyak masalah dalam hidup. Nah, untuk merubah realitas yang di luar, maka kita harus mengubah keadaan yang ada di dalam diri kita, atau di badan, atau di pikiran kita. Karena apa yang terjadi di luar, lebih banyak dari 90 sekian persen adalah refleksi atau proyeksi dari alam di dalam diri kita, yang kita alami di luar. Jadi, abaikan situasi kondisi orang lain, situasi keluarga, situasi yang lain, jadi fokus ke alam diri kita sendiri. Fokus ke dalam diri kita sendiri, berarti ikhlas pasrah, tetap berusaha, bukan pasrah, bukan berarti menyerah, tetap berusaha. Lalu, lakukan teknik-teknik, yang membuat diri kita menjadi lebih tenang dan nyaman, sehingga akan mengubah realitas-realitas yang buruk di luar diri kita, dan akan mengubah garis-garis di tangan kita. Ini nyata garis tangan bisa dirubah. Garis yang tadinya kabur bisa menjadi terang. Karena garis kabur itu artinya semangatnya rendah, kurang percaya diri, rezekinya juga rendah. Tapi setelah melakukan pemberdayaan diri melalui dalam diri, ia melalui lebih terang, semakin terang, dan rezekinya semakin terang juga, nasibnya semakin bagus, dan entah kenapa dipertemu dengan orang-orang baik, yang mendukung dan memberdayakan dirinya, sehingga mendatangkan keberundungan. Jadi jika garis kepala yang kabur, ia itu apatis, kurang percaya diri, dan juga mungkin sering pusing berlupa. Jadi ada kalanya dia akan berubah, jadi lebih terang. Garis yang putus, ada garis minor yang putus, bisa tersambung kembali. Garis yang tidak ada garis, bisa ada muncul garis ini, garis saya dulu tidak ada, sekarang muncul garis karir atau garis nasib, yang dulunya tidak ada, sekarang mulai muncul. Ini muncul setelah berapa tahun lalu. Jadi garisnya hanya ada dua. Jadi teknik merubahnya adalah mulai dari dalam diri kita, bukan merubah orang lain. Jangan merubah orang lain atau situasi di luar. Jadi mulailah berubah dari dalam diri kita, dan otomatis di luar akan berubah. Jadi bahagiakan diri, kenalkan diri, nyamankan diri, jangan berusaha membahagiakan orang lain, walaupun itu kelihatannya kejam, tetapi kita bebaik dulu, membahagiakan diri kita dulu, dan orang lain di sekitar kita akan terinspirasi, dan otomatis mereka akan ikut merasakan kebahagiaan kita, dan mereka juga akan selaras dengan diri kita. Jadi yang terpenting adalah diri kita. Yang suka meditasi, lakukan meditasi. Yang suka pernafasan, lakukan pernafasan. Yang suka sembahyang, religius, lakukan dengan fisik, tanpa keinginan, untuk hal-hal tertentu. Jadi untuk merubah sesuatu yang di luar, hilangkan dulu keinginan, meminta atau memohon, tetapi bersyukur atau berterima kasih. Karena bersyukur dan berterima kasih itu adalah doa yang lebih mudah terkabul daripada memohon dan meminta. Karena alam pikir kita tidak bisa dibohongi. Pada saat kita meminta, berarti kita tidak punya. Kalau sering meminta, berarti sering kita tidak punya. Apa yang kita rasakan, itulah yang terjadi. Jadi bukan apa yang kita katakan. Apa yang kita mohonkan, yang terjadilah apa yang kita rasakan, bukan apa yang kita katakan. Doa kita harus laras dengan hati kita. Apa yang doa kita dikumpulkan harus bisa kita rasakan di hati. Karena tidak mudah merasakan doa, seperti saya mohon ini. Jadi saya rasa, perasaan di hati kita sebab saya tidak punya ini. Jadi yang tercapai adalah saya tidak punya. Bukan doa yang kita minta. Jadi lebih mudah kita bersyukur. Terima kasih saya telah memiliki ini. Jadi rasanya akan berbeda, dan agar lebih mudah terkabung. Untuk itu ada teknik beberapa, yang dirangkum dari teknik orang-orang Hawaii. Jadi tekniknya ke dalam diri, untuk melubah yang di luar. Entah kenapa nanti yang di luar itu, kalau selaras, sinkron, atau selaras dengan keinginan kita, rejeki kita, atau yang lain. Jadi caranya adalah, duduk kening, tenangkan diri, abaikan situasi yang lain, fokus ke dalam diri kita sendiri. Boleh tiduran, boleh duduk. Jadi lakukan 4 kalimat ajaib, yang hanya fokus ditujukan ke dalam diri kita sendiri. Bukan ke orang lain, bukan ke target-target tertentu, tapi ke dalam diri kita sendiri. Jadi ini adalah teknik orang Hawaii, yang sejak dulu saya praktekan dalam berbagai teknik, jadi bisa dikembangkan sendiri, apakah itu mencari pasangan, atau yang lain. Jadi untuk berubah yang di luar, berubah dalam diri kita. Kita berterima kasih ke dalam diri kita. Berterima kasih, minta maaf, bersyukur. Jadi apa yang disyukuri, akan datang lebih banyak. Kalimatnya seperti ini. Ini ditujukan ke dalam diri kita, bukan ke orang lain. Kelihatannya sangat sepele. Tapi kalau dilakukan berulang-ulang, ini akan menjadi ajaib. Jadi caranya seperti ini. Wahai tubuhku, aku minta maaf, tolong maafkan aku, terima kasih, aku mencintaimu. Jadi cintai dan sayangi tubuhnya. Ini maknanya adalah, pengakuan, mungkin seumur berapa kita, tubuh kita mungkin sakit, lelah, capek, bekerja, dan lain. Setelah saat dia lemah, sakit, jangan mengupatnya, jangan memarahinya. Tapi minta maaflah, karena mungkin telah capek. Mungkin makanan kita yang berikan, ke tubuh kita tidak bergisi, atau tidak baik. Jadi, aku minta maaf, dan tolong maafkan aku. Itu adalah kata-kata, ke dalam tubuh kita, pengakuan, lalu penyadaran. Jadi ucapkan, terima kasih, aku mencintaimu. Cintai, jadi apapun yang terjadi dalam diri kita, kita tetap mencintai dan menyayangi tubuh kita, sebetulnya. Ini sebenarnya adalah hipnotis penyembuhan diri sendiri. Jadi, apapun yang terjadi, sakit, apapun yang terjadi dalam tubuh kita, lalu sayangilah. Jadi, aku mencintai dan menyayangi tubuhmu, sebetulnya. Jadi, coba tes dalam kasus tertentu, namanya, sakit tangan, tidak bisa bergerak seperti ini. Lalu katakan, aku minta maaf, dan tolong maafkan aku, sambil mengulis-ulis. Terima kasih, aku mencintai-Mu. Lalu, coba rasakan, pasti ada perubahan. Ini adalah teknik alami, selaras dengan diri kita, dan semesta. teknik berterima kasih, dan bersyukur. Jadi, apapun yang kita sayangi, syukuri, akan datang kepada diri kita. Ini contoh kasus, jika, seorang suami, dibuatkan kopi oleh istrinya, jelek kopinya, lalu dibuat. Besoknya dibuatkan lagi, lalu dibuat. Lalu, minta lagi, tidak akan dikasih oleh istrinya, karena dia tidak bersyukur suaminya. Nah, pada saat, bagaimana, jika ini terbalik? Pada saat, istrinya membuatkan kopi, walaupun jelek, lalu dia berterima kasih, ini enak sekali, lalu diminum, besok lagi buat, minum dengan berterima kasih, dan senyum. Besok tidak meminta pun, akan dikasih oleh istrinya. Jadi, begitulah halal, pada saat kita bersyukur, tidak meminta pun, tidak memohon pun, akan diberikan. Jadi, alam, semesta, Tuhan itu tidak sama dengan, tidak 100% sama dengan, orang tua yang harus kita mohon, kita minta, spesifik mungkin, baru dikasih. Sedangkan Tuhan, atau semesta, merasakan saja bersyukur, berarti, itu sudah meminta, atau mohon secara tidak langsung, sehingga alam agar memberikannya. Karena rasa itulah yang penting, bukan kata-kata. Jadi, walaupun kata-kata itu, baik, ikat rasa itu buruk, maka yang terjadi, apa yang dirasakan, bukan apa yang dikatakan. Jadi, cara merubah realitas di luar, epek-epek dari tanda-tanda tubuh, seperti garis tangan yang buruk, lakukan teknik-teknik penyelarasan, dengan alam semesta. Ikhlas pasrah, bukan berarti menyerah, tapi tetap berusaha. Ikhlas pasrah, berdoa, satukan, dengan kuasa Tuhan, terjadilah. Jadi, caranya hanyalah, mengulang-ulang kalimat tadi, teknik orang awa, sebelum tidur, 10 menit minimal. Jadi, sebelum tidur, lakukan relaksasi, aku minta maaf, dan tolong maafkan aku, terima kasih, aku mencintaimu. Jadi, hanya itu. Dan, kenapa nanti, masalah-masalah yang terjadi di luar itu, hilang. Jadi, orang kuno, budaya kuno, itu mengatakan, ada karma, atau sebab-akibat, dalam kehidupan kita. Mungkin ada karma, atau sebab, yang harus kita alami, mungkin tetap kita alami, tapi tidak terasa, karena ada karma baik, yang menutupinya. Tetap berbuat baik, minimal tidak menyakiti orang. Kalau tidak bisa membahagikan orang, minimal tidak menyakitinya secara sengaja. Kalau tidak sengaja, mungkin semua orang melakukannya. Jadi secara sengaja, kita jangan menyakiti orang. Ya, itulah teknik penyelarasan diri, agar realitas, di luar kita berubah, selaras dengan diri kita, dan lupakan, tanda-tanda buruk, di delapan tangan. Fokus kepada, tanda-tanda yang baik. Lupakan, garis tangan hal buruk. Itu akan berubah, seiring waktu. Jangan berharap, sekali, melakukan ini, besok akan berubah. Tidak seperti itu, karena, alam semesta itu, berduk pengulangan minimal 21 kali. Putaran alam semesta itu, satu bulan tujuh hari. Kalau melakukan teknik-teknik pikiran, itu minimal melakukan, sebuah bulan tujuh hari. Putaran alam semesta, untuk selaras. ini, bagi yang dikatakan, dikatakan memiliki tanda buruk, di delapan tangan, lupakan. Mulailah, fokus ke dalam diri, bekerja. Karena, perbedaan hanyalah, keberuntung dan tidak beruntung, itu adalah, di besar dan kecilnya. Contoh, orang yang beruntung adalah, melakukan sedikit, banyak penghasilkannya. Yang tidak beruntung, walaupun, banyak pekerja, sedikit, termasukannya, itu perbedaan beruntung dan tidak beruntung. Dan itu bisa berubah. Apapun, itu bisa dirubah. Sebenarnya, yang menentukan adalah, kuasaan sumber hidup, yang ada dalam diri kita. Jika yakin, jika percaya, dengan betaran, vibrasi, sugesti, lakukan itu, jika tidak, jangan. Jadi, bagi yang percaya dengan, sugesti, vibrasi, energi, itu mempengaruhi, pikiran jiwa. Dan dibuat kita, melakukan, teknik tadi, jika yang tidak percaya, tidak usah, berdebatkan yang tidak perlu. Karena yang tidak percaya, itu tidak akan perlu, tidak penting bagi dirinya.